Halo Gemini, apa kabar? Terima kasih sudah kembali klik channel Intuisi Miss M. Kali ini kita ada di readingan general atau general reading Energi Gemini khusus untuk karir di edisi pertama bulan Agustus 2021. Jadi akan ada edisi pertama dan kedua. Ini baru edisi pertama ya. Kita sudah masuk di energinya Gemini untuk karir di bulan Agustus 2021. Ada pesan apa kira-kira untuk Gemini di edisi pertama ini khusus untuk pekerjaan atau karirnya? Kita coba cek ya. Oke. Yang pertama ada Two of Staves. Yang kedua ada Ten of Swords. Lalu yang ketiga ada Seven of Vessel. The Bottom of the Deck The Hermit Oke, Gemini energi yang tertarik di sini. Kamu sepertinya di edisi pertama khusus untuk pekerjaanmu, kamu sedang merasa capek banget. Merasa letih banget dengan pekerjaan. Dengan situasi yang sekarang ini. Situasi kerja, bisnismu, atau mungkin perusahaanmu. Kamu merasa tidak didukung begitu ya. Kamu merasa bekerja sendiri. Kamu merasa tidak punya tim. Padahal banyak sekali pekerjaan yang harus kamu handle. Kamu pun juga pengen menyelesaikan itu semuanya. Tetapi karena sesuatu hal, mungkin karena ya karena terbatas secara fisik dan emosi juga, akhirnya kamu hanya mampu mengerjakan satu atau dua pekerjaan saja dengan begitu banyak pekerjaan di bulan ini. Gimanapun juga, kamu memang orangnya sebenarnya sangat visioner, sangat bisa menatap ke depan. Kamu tahu kalau pekerjaan ini adalah bisa menjamin masa depanmu dan menjamin kondisi keuanganmu mungkin ya. Tetapi kalau kamu kerja sendiri, kamu merasa letih juga kadang-kadang dengan mengerjakan semuanya. Nah, ada baiknya di sini, Gemini mencoba untuk berkonsultasi, mencoba untuk mencari pencerahan, mencoba untuk mencari opini atau pendapat dari orang yang bijak. Bisa jadi mungkin itu adalah atasan, minta untuk nambah karyawan, kemudian minta untuk bisa didelegasikan sebagian pekerjaanmu kepada karyawan yang lain gitu ya. Nah, dengan begitu nanti kamu akan mendapatkan pencerahan dan kamu akan mendapatkan jawaban harus bagaimana. Karena saya melihat di sini kamu harus memilih, tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan itu sendiri. Karena kamu akan merasa capek dan merasa letih. Oke, yuk sekarang kita coba lihat pesan untuk Gemini. Communicate Clearly Nah, tepat sekali kan, ini cocok banget dan relate gitu loh. Dengan segala macam pekerjaan, keletihan, kecapean yang kamu kerjakan sendiri dan kelihatannya kamu cenderung diam ya, tidak ingin membicarakan atau tidak ingin meminta bantuan. Nah, di sini diingatkan The Hermit. Jadi kamu harus mencari pencerahan kepada orang yang lebih di atasmu, mungkin bosmu atasanmu atau mungkin supervisor yang supaya kamu itu gak dibebani banyak pekerjaan dan kamu melakukannya sendiri. Akhirnya kan gak selesai juga kan? No need to worry. Ada rasa kekhawatiran dari Gemini saya lihat. Jadi Gemini nih khawatir kalau dia ini bilang kepada bos, mengkomunikasikan bahwa tentang kecapean ini, tentang keletihan ini, tentang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, mungkin akan khawatir dipecat, mungkin akan khawatir dipotong gaji, atau mungkin juga akan khawatir dianggap tidak mampu atau gak capable di bidang ini. Enggak juga, karena setiap orang pasti berbatas. Tidak ada manusia super ya, jadi no need to worry. Tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa yang belum terjadi. Ya, apa-apa yang belum terjadi. Pesan yang terakhir untuk Gemini adalah let go. Jadi lepaskan beberapa pekerjaan yang memang membuat kamu letih beberapa pekerjaan yang menurutmu tidak perlu dikerjakan lebih dulu. Jadi mana yang lebih awal harus dikerjakan atau diselesaikan sesuai target, yaitu dulu yang kamu kerjakan. Let go. Kalaupun memang tidak bisa kamu kerjakan semuanya, yaudah, lepasin dan bilang kepada atasan, bilang kepada bos bahwa kemampuanmu atau tenagamu gak cukup untuk melakukan itu semuanya sendiri. Let go. Pekerjaan yang lain, biar didelegasikan ke tim yang lain. Oke? Baik, itu adalah energi Gemini seputar karir atau pekerjaan di edisi pertama bulan Agustus 2021. Kalian bisa terus simak beberapa readingan saya, baik itu soal cinta, soal karir, di setiap bulan, dan termasuk juga general reading. Sekali lagi, tidak semua Gemini akan resonate dengan readingan ini, sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Sampai jumpa di readingan selanjutnya.